Pemerintah tetap akan menerapkan bea keluar progresif atas mineral ekspor yang diekspor, meskipun para pengusaha tambang keberatan. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jorowajik, pengusaha tidak akan rugi dengan bea keluar, karena harga mineral setelah diolah justru meningkat. Selain itu pemirsa, bea keluar itu diterapkan menurut Jorowajik justru untuk memaksa perusahaan tambang membangun smelter di dalam negeri. Jadi untuk yang mineral yang sudah olahan, kalau mau diekspor, itu ada biaya keluaran. Nah memang di sini para pengusaha ada yang mengemetari bahwa dengan biaya keluarnya cukup tinggi, nanti rugi mereka. Sebetulnya hitung-hitungan ekonomi tidak, karena material yang sudah diolah, kalau diekspor harganya akan jauh lebih tinggi. Jadi kalau harganya jauh lebih tinggi, terus kena biaya keluaran, itu sebetulnya tidak rugi dia, akan untung lagi dia. Jadi di situ, nah, tapi tujuannya adalah sebetulnya biaya keluaran itu tujuannya agar mereka dipaksa untuk membuat smelter, untuk memurnikan. Jadi jangan beranggapan, wah ini ada, ini penalti sebenarnya, bentuk penalti. Ini bentuk penalti, dan kalau perusahaan-perusahaan mineral itu mau membuat smelter, sudah selesai urusannya. Terima kasih. Terima kasih.